Selanjutnya pemirsa, Raisa Nadia akan menyampaikan Timnas Indonesia bakal menjalani laga perdana mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Arab Saudi. Silahkan Nadia. Baik, terima kasih Rizky. Pemirsa Timnas Indonesia bakal memulai kampanye mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Squad Merah Putih bertandang ke Markas Arab Saudi Jumat ini hari. Lalu bagaimana peluang Indonesia menghadapi Arab Saudi? Mari kita simak lewat infografis berikut ini. Pemirsa tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Indonesia masuk dalam grup C. Mereka satu grup dengan lawan-lawan kuat yaitu ada Arab Saudi, Australia, Bahrain dan juga Cina. Indonesia akan menjalani 10 laga kualifikasi. Penampilan pertama squad Merah Putih di kualifikasi Piala Dunia akan dimulai pada saat mereka bertandang ke King Abdullah Sport City Jeddah Jumat ini hari. Selanjutnya mereka akan menjamu Australia di Gelora Bung Karno. Arab Saudi dan Indonesia sudah 14 kali bertemu di sejumlah ajang. Sayangnya Indonesia belum pernah menang dari Arab Saudi. Dari total pertemuan, 11 laga berakhir menang untuk Arab dan 3 kali imbang. Pertemuan terakhir mereka terjadi pada 2014 lalu di laga kualifikasi Piala Asia 2015, di mana kala itu Arab Saudi menang 1-0. Di Piala Dunia sendiri, kedua tim sudah bertemu 2 kali, yakni pada 2004 lalu di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2006 Zona Asia. Hadapi elang hijau, squad Garuda harus waspadai beberapa pemain. Salah satu di antaranya adalah penyerang Al-Hilal Saleh Al-Sheri yang menjadi pencetak gol saat Arab menang atas Argentina di Piala Dunia 2022 Qatar. Lalu ada gelandang Salem Al-Dawsari yang menjadi motor serangan Arab Saudi. Dan juga Bek Ali Al-Mulaihi yang tak hanya tangguh, tapi juga dikenal pintar memancing emosi lawan. Indonesia sendiri yang kini banyak dihuni pemain naturalisasi juga punya pemain andalan. Di antaranya ada penyerang muda Rafael Struik dan gelandang serbabisa Tom Hay. Serta ada Bek Tangguh Jay Izzis yang saat ini tampil di Serie A bersama klub Venezia. Di klubnya, Izzis telah tampil sebanyak 27 kali, sementara di timnas Bang Jay telah tampil 3 kali. Pelatih Shin Taeyong menyatakan skuadnya akan melakukan yang terbaik melawan Arab Saudi. Namun dia tak mau mengumbar janji-janji surga. Meski bukan perkara mudah, namun menurut Shin Taeyong di sepak bola tak ada yang tak mungkin. Mari kita berharap penampilan terbaik diberikan timnas Indonesia agar asa atau peluang lolos ke Piala Dunia 2026 sedikit terbuka.